Intro Ribuan driver online yang tergabung dalam front driver online tolak aplikator nakal Kembali melakukan aksi turun jalan pada Rabu 24 Agustus 2022 Bertajuk aksi demo damai driver online atau disebut frontal level 5 Ribuan peserta aksi mendatangi beberapa titik lokasi dengan cara berkonvai melalui beberapa router Dan di lokasi rongrong selaku humas frontal Jawa Timur menjelaskan Titik berkumpul peserta aksi berlokasi di frontage depan kantor dinas perhubungan Jawa Timur Di jalan Ahmad Yani Surabaya pada pukul 8 dan bergeser ke kantor diskominfo Jawa Timur Kemudian peserta aksi melanjutkan konvai ke polda Jawa Timur di kawasan yang sama Yakni jalan Ahmad Yani di Surabaya Setelah aksi berlanjut ke kantor perwakilan 4 aplikator yakni Shopee di jalan Ronggolawe Gojek di Raya Ngagel Grab di Plaza Boulevard Kemudian di depan WTC Dan in driver di MNC Tower di Thaisnasushien Frontal level 5 Frontal level 5 Kita kasih nama level supaya kelihatan lebih mudas Oke Maksudnya kan strategi-strategi agak beda Biasanya beriringan Tadi di tengah saya pecah-pecah mereka Satu-satunya kesana-kesana Supaya semua cepat selesai Yang pake-pake silahkan ke lana move Dan ini bawa yang LR2 R4 ke Gojek Habis itu ketemu lagi di tengah BDPRD Bapak tanggapan Bapak tentang aksi ini gimana sih Pak? Aksi ini merupakan suatu sikap Sikap dari keterbiaran atau keterlambatan pemerintah Dalam menerapkan pergut Kedua, suatu sikap dari keterlambatan pusat pusat Dalam menerapkan aturan buat anak konjek online Makanya teman-teman ini pun minta Taruh segera karena minggu depan kan BBM naik BBM naik gak mungkin Karena spare part dan sebagainya naik Nah, kedua Semua bahan pokok sudah dua kali naik Online tetap harganya Nah, harusnya Segera naik dan frontal minta Dilibatkan pada saat menerapkan tarif Jangan langsung muncul 20 ribu Ternyata 20 ribu itu Aplikator 20% Belum ada variable misalkan Pesanlah biaya ini Bagi pengumpang mahal Drivernya gak dapet Menutama kami pada hari ini Pastinya kami ingin perubahan tarif yang lebih baik Untuk rekan-rekan driver online Karena untuk tarif saat ini Untuk ojol ya Kami merasa itu belum cukup Untuk membantu kehidupan kami sehari-hari Kalau menurut kami Pejabat pemerintah itu tidak membuat Ada membuat kegergian Kepada kami Yang kami tidak setujui Atau yang menurut pendapat kami Yang tidak kami setujui Yaitu terkait dengan tarif Yang ada saat ini Atau aturan yang baru Yang dikeluarkan oleh pemerintah Yaitu di KP564 Terkait regulasi tarif ojol Pada hari ini Datang bersama-sama Melakukan aksi demo Pada hari ini Menuntut kepada pemerintah Agar bisa lebih memperhatikan kami Lebih bisa mensejahterakan kami Karena kami juga bagian dari bangsa Atau rakyat Indonesia Yang membantu juga perekonomian Daerah ini atau negara ini Masalah tarif ojol Di saat kebutuhan ekonomi semakin naik Apalagi Sementara lagi pertalik juga ikut naik Tentunya tarif Tidak sudah Sudah tidak sesuai Dengan kebutuhan hidup Selama ini Driver online Oke Untuk konsumen itu Terlalu memberatkan Terlalu banyak Apa ya Tambahan biaya Tambahan biaya Yang nilainya itu Terlalu memberatkan Konsumen sebenarnya Yang terlalu Yang diterima driver itu Tidak sesuai Begitilah seliputan kali ini Kami dari tim redaksi Analis repost Menyampaikan Pamit undur diri Dan sampai jumpa Teman-teman hari ini Demo tidak sia-sia Level 5, level terakhir Tidak ada level 6, level 7, level sampai 10 Tidak ada Hari ini level terakhir Teman-teman bisa pulang Tidak sia-sia Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton